Akibat intensitas hujan yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Lebak mengakibatkan beberapa sungai yang berada di Kecamatan Bayah meluap dan menyebabkan banjir bandang, Minggu, 9 Oktober 2022. Informasi yang didapat luapan Sungai Cimadur dan Sungai Cidikit mengakibatkan dua desa di Kecamatan Bayah yakni Desa Suakan dan Desa Bayah mengalami banjir. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Febi Rizky Pratama mengatakan banjir bandang melanda dua desa di Kecamatan Bayah. Saat ini relawan BPBD sedang meninjau ke lokasi banjir untuk melakukan pemantauan dan pendataan. Relawan juga saat ini masih mendata rumah warga yang terdampak banjir secara detail. Untuk data sementara beberapa rumah, jalan dan jembatan di dua desa terkena dampak banjir. Belum diketahui apakah dalam peristiwa ini terdapat korban jiwa atau tidak. Petugas masih melakukan pendataan terkait bencana alam ini. Banten News melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih. 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 Terima kasih.